Hai 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 selamat datang di channel ini lagi dan lagi mimin mengajak kalian bernostalgia guys apa ya yang mau dibahas hmm bahas tentang sinetron yang pernah populer di era 90-an yuk lebih tepatnya membahas tentang sinetron pernikahan dini waduh-waduh jadi senyum-senyum sendiri kan memang pada dasarnya sinetron yang satu ini banyak sekali penggemarnya 19 tahun berlalu jadi penasaran dengan para pemainnya yuk korek sedikit tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ini dulu ya guys biar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar selebriti number one diva Nadia sinetron pernikahan dini menjadi salah satu serial di awal milenium ketiga yang banyak digandrui penonton di masanya sinetron inilah yang menjadi titik balik karir artis internasional Agnes Monica yang saat ini tengah menjadi penyanyi terkaya di Asia Tenggara tidak hanya itu artis-artis lainnya yang tak kalah terkenal menjadikan sinetron ini peluang besar bagi karir mereka masing-masing sebut saja diva Nadia wanita berijab ini menjadi salah satu artis yang ikut dalam mensukseskan sinetron pernikahan dini usianya saat itu masih tergolong muda sekitar 20 tahun ia memerankan tokoh Fanny yang merupakan sahabat dari dini karirnya di dunia hiburan tidak secemerlang rekan artis lainnya namanya sudah mulai tenggelam sejak suksesnya sinetron tersebut diketahui saat ini diva lebih memfokuskan dirinya untuk mengurus sang buah hati nomor 2 Risma Nilawati sisil yang diperankan oleh Risma adalah salah satu sahabat dini mantan istri Ferry Marioni ini hingga saat ini masih aktif dalam dunia perang tidak hanya itu Risma juga dikenal publik sebagai pemain bioskop wanita 36 tahun ini karirnya melejit saat memerankan asisten rumah tangga dalam sikom atau sinetron komedi Awas Ada Sule 2 dan Awas Ada Sule lagi pada 2020 lalu Risma telah memutuskan mengenakan jilbab penampilannya tersebut diketahui media sejak membintangi sinetron bawang putih berkulit merah nomor 3 Erina Gede mantan artis cilik Indonesia era 90-an ini sudah tidak lagi muncul di layar kaca televisi di saat usianya masih 10 tahun Erina sudah menjadi salah satu MC cilik sejak resmi menikah dengan salah satu produser ternama Rizal Muhaimin tanggal 21 Mei 2003 dirinya mengundurkan diri dari dunia hiburan karena ingin fokus menjadi seorang hot mom namun pernikahannya tersebut akhirnya kandes di tahun 2013 dan Erina menikah kembali dengan pria bernama Ferry Fernandez pada tahun 2014 silam Erina lebih dikenal sebagai artis pemain film kolosial kalian yang suka nonton sinetron Angkling Dharma, Misteri Gunung Merapi, dan Tutur Tinular pastinya tahu dengan artis cantik ini namun dalam sinetron pernikahan dini Erina menjadi gadis pesaing dini yang bernama Pipit nomor 4 Eno Larian wanita yang saat ini tengah hijrah dengan memakai jilbab ini termasuk dalam penyanyi cilik yang sangat terkenal di era 90-an banyak lagu-lagunya yang sampai saat ini masih bisa kalian dengar ya guys salah satunya yang cukup disukai anak-anak pada masanya yaitu du didam dan panen akan tiba beranjak dewasa Eno melebarkan sayapnya di dunia hiburan sebagai seorang pemain sinetron dalam sinetron pernikahan dini sosok Eno merupakan Delia salah satu sahabat dini artis yang dikenal dengan ciri tahi lalat di dunia ini telah lama memudurkan diri dari dunia hiburan ia diketahui fokus menjadi ibu rumah tangga saat ini nomor 5 Atala Riksha aktor yang menjadi model segaligus bintang iklan ternama di era 90-an ini berperan sebagai Dodi, kakaknya Dini karirnya saat ini masih saja harum di dunia hiburan sudah puluhan sinetron dan film yang ia bintangi di tahun 2018 saja pria tampan ini masih sukses dengan filmnya yang berjudul kafir bersekutu dengan setan jadi sudah tidak diragukan lagi kepiawayanya dalam berakting ya sobat nomor 6 Dela Puspita diketahui wanita yang nampak awet muda ini mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi namun seiring berjalannya waktu Dela lebih memfokuskan dirinya sebagai pemain sinetron kalian para pecinta sinetron mewek pastinya kenal dengan sosok Dela tapi perlu kalian ketahui sosok Dela dalam sinetron pernikahan Dini memainkan peran ratna yang menaruh hati pada aktor Syahrul Gunawan sampai detik ini wajah wanita kelahiran Jepang ini masih saja warawiri di layar kaca televisi mulai dari peran antagonis sampai protagonis setelah ia jabani kini Dela telah menjadi salah satu pemeran utama dalam sinetron amanah wali yang sudah masuk season kelima nomor 7 Jennifer Arnelita pernikahan Dini merupakan sinetron pertama Jennifer dalam sinetron ini ia berperan sebagai Fanny yang merupakan salah satu sahabat dini bersama Becky sama seperti artis cantik diva Nadia sosok Jennifer juga pernah membintangi film layar lebar disini ada setan film yang juga dibintanginya adalah tiga darah sabtu bersama bapak dan raksasa jubja namun setelah resmi menikah wanita kelahiran 17 Desember 1984 ini memutuskan untuk vakum di dunia hiburan dan memilih lebih mengurus rumah tangganya nomor 8 EZA YAYANG EZA YAYANG yang sebagai seorang penyanyi ini memerankan tokoh Jordi namanya semakin hari semakin bersinar di dunia hiburan tidak heran jika dirinya banyak dikenal oleh orang nomor 9 Syahrul Gunawan Pemeran utama laki-laki dalam sinetron ini diperankan oleh aktor tampan Syahrul Gunawan ia memerankan karakter Gunawan pria yang dipasangkan oleh Dini sudah bukan rahasia lagi jika pria ini mencicipi masa keemasannya pada era 90-an hingga awal 2000-an namanya semakin melambung lantaran sinetron Jin dan Jun yang ia bintangi terakhir dirinya membintangi FTV yang berjudul suara hati istri namun saat ini Syahrul lebih memfokuskan dirinya dalam bidang bisnis baju muslim dan juga telah menjabat sebagai wakil Bupati Bandung periode 2021 hingga 2024 Number 10 Agnes Monika Nah, kalau yang satu ini bohong rasanya jika kalian nggak tahu ya Agnes termasuk dalam artis cilik yang sangat populer di era 90-an tidak hanya pandai dalam bermain peran namun ia juga memiliki suara yang sangat merdu salah satu lagu yang ia bawakan sejak usianya masih kecil yaitu Tralala Trililu pemeran utama wanita dalam sinetron pernikahan Dini ini telah menjadi artis yang go internasional dan dalam sinetron tersebut ia berperan sebagai sosok Dini saat ini sudah bukan rahasia lagi jika ia meninggalkan dunia acting dan lebih fokus dengan karirnya dalam dunia musik tidak hanya saat kanak-kanak dan remaja tapi Agnes tetap menjadi artis yang diidolakan banyak orang berkat talenta yang ia miliki selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati